Pemirsa merasa dikriminalisasi seorang mantan Kapolsek di wilayah hukum Polres Pakpak Barat berunjuk rasa bersama ratusan masa ormas Horas Bangso Batak di depan kantor Kejati Sumut guna menuntut keadilan. Seorang mantan Kapolsek Sukarame Polres Pakpak Barat AKP Purnawirawan Longsersi Hombing berunjuk rasa di depan kantor Kejati Sumut Jalan Ahanasution bersama puluhan ormas HBB Kamisian. Dalam orasinya, perwira polisi meminta keadilan atas kasus yang menimpanya sewaktu menjabat sebagai Kapolsek karena merasa dikriminalisasi dengan tuduhan tindak pemerasan melalui surat palsu yang menurutnya tidak pernah di-BAP-kan hingga dirinya ditahan selama 120 hari. Bahkan JPU Kejaksaan Tipikor yang menangani perkara sebelumnya dituding sudah mengetahui keberadaan BAP lanjutannya yang dianggap palsu. Namun tetap saja kasusnya diproses secara hukum. Dalam kasus ini, Longsersi Hombing mengaku dijebak oleh mantan Kabit Propam dan beberapa petinggi Poldasu lainnya di tahun 2016 lalu. Setelah dirinya mengamankan truk berisi 2.000 liter minyak solar subsidi yang akhirnya diminta dilepaskan oleh pimpinannya, pada saat itu yakni Kapolres Pakpak Barat. Dirinya lalu dipanggil kemedan oleh Kabit Propam Poldasu MD dan malah dituduh melakukan pemerasan senilai 200 juta rupiah kepada pemilik pengusaha minyak yang sebelumnya ditangkapnya. Mohon maaf, mohon maaf ini seharusnya ungkap di forum yang saya anggap ini adil untuk proses SP3 itu memerlukan partisipasi. Oke, itu tanggal 22. Karena sebenarnya saya nggak mau ketemu untuk proses SP3. Siapa yang nggak sakit hati seorang Kapolres? Polis lain dirusak, barang putih dicuri. Mungkin nggak berada aja pun aku, bakal berada sebagai pejabat. Aksi unjuk rasa sempat memanah setelah masa aksi hanya ditemui perwakilan kejaksaan tinggi dan bukan kepala kejaksaan. Kericuhan pun meredah setelah kasih penggum kejati sumut berjanji akan mempelajari kasus dan menyampaikan tututan pengunjuk rasa kepada pimpinannya. Dari Medan, Syed Ilham, AI News, melaporkan.